وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُطُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُدِّينَ Ini memang sering dikanyakan terkait dengan hukum apakah dia dapat jemaah atau tidak. Apakah dia dapat jemaah atau tidak. Maka jawabannya ada dalam hadith Nabi SAW diisyaratkan منَ اَدْرَكَ رَكَاتَنَ مِنَا صَلَا فَقَدَا عَدْرَكَ صَلَا Siapa mendapat satu ruku dari sholat maka dia telah mendapat satu sholat. Dalam hadith juga yang lain منَ اَدْرَكَ صَلَا Siapa mendapat satu sujud Siapa mendapat satu sujud فَقَدَا عَدْرَكَ صَلَا Maka dia sungguh telah mendapati sholat. Dari hadith ini semua sebenarnya Inti daripada mendapat jemaah itu Kalau kita mendapat imam sebelum sholat. Kalau kita mendapat imam sebelum sholat. Ini juga diisyaratkan Nabi SAW dalam hadith yang lain Bahwa ketika kita mendapati imam Di dalam sholat berjemaah Apapun yang kita dapatkan Nabi SAW langsung katakan فَسَلُّ وَمَا أَدْرَكُمْ فَسَلُّ وَمَا فَتَقُمْ فَأَتِمُّ Apa yang kalian dapati sholat, apa yang kalian luput maka sempurnakan. Dari sini umum. Dapat apa? Umum. Tidak ada dibilang kalau dapat rukaat, ruku, langsung ikut. Kalau dapat sujud, ikut. Tidak ada diberikan. Pokoknya karena Nabi SAW, apa yang kalian dapati, langsung ikuti. Langsung ikuti. Dari sini terdapat isyarat bahawasannya, apapun yang kita dapat, itu kita dianggap dapat. Karena kita langsung diperintahkan untuk ikut. Kita langsung diperintahkan untuk ikut. Dan ini, insyaAllah wa ta'ala, apa yang ditanyakan oleh kenanya, itu dianggap dapat. Tidak perlu dia membuat jemaah baru. Atau menunggu jemaah yang baru. Tetap dia dapat keutamaan berjemaah dengan jemaah yang ada walau halau.